Halo bosku ketemu lagi di video didut channel video kali ini adalah sambungan dari video cara membuat pagar teras belakang dari holobajaringan dan untuk video kali ini adalah cara membuat pintu teras belakang dari holobajaringan model kupu-kupu tentunya dengan variasi yang lain ya bosku ya dari sebelumnya jadi tonton terus ya bosku sampai selesai salam kami didut channel Oke untuk bahannya siapkan holobajaringan 4x4 ukuran 99,5 cm sebanyak 4 batang ya ini untuk dua pintu bosku ya terus holobajaringan 2x4 ukuran 99,5 cm sebanyak 2 batang juga kemudian holobajaringan 4x4 ukuran 40 cm sebanyak 6 batang ya bosku ya lanjut holobajaringan 2x4 ukuran 40 cm sebanyak 4 batang oke step pertama kita lubangi dan kita bikin pola seperti ini ya hulu 4x4 ukuran 99,5 cm oke step pertama seperti ini kemudian kita potong dengan gerindra ya seperti ini hasil potongannya kemudian kita cowok dengan tang hasilnya seperti ini ya bosku ya bisa dilihat oke lanjut ke holobajaringan 4x4 dan 2x4 ya ini yang ukuran 40 cm kita cowok seperti ini jarak dari cowokan 10 ya bosku ya 10 cm dan untuk ini holobajaringan 2x4 ukuran 99,5 cm sudah kita lubangi seperti ini sudah kita lubangi seperti pada video ya kemudian kita masukkan seperti ini hati-hati bosku ya tajam ini untuk video ini saya bikin untuk satu pintu dulu aja dulu ya intinya caranya sama aja bosku ya dan inilah hasilnya bosku ya jika kita rangkai rangkai tadi ya seperti ini oke kemudian kita rangkai kembali dengan hulu 4x4 yang tadi sudah kita cowok di awal ya 4x4 ukuran 99,5 ya kemudian kita ratkan dengan rivet seperti ini kita pasang dulu yang posisi agak sulit ya di sini ya kemudian kita reset juga di seluruhnya seperti pada video oke bosku sebelum saya lanjutkan bagi bosku yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dulu biar tidak ketinggalan video kami berikutnya nah dan biar saya tambah semangat upload videonya oke kemudian kita potong yang tadi hollow 2x4 ukuran 99,5 ya kita potong seperti ini kenapa kita potong di sini intinya untuk mempermudah waktu memasukkan tadi dan inilah hasil sementara ya bosku ya seperti ini oke kemudian kita bikin jari-jarinya bosku ya sebelumnya kita bikin jari seperti ini ya posisinya harus sejajah ya bosku ya karena ini nanti berhadapan-hadapan ya jadi harus sama persis bikinnya kemudian ini hasil sudah kita cowok yang tadi hasil sudah kita gerendra seperti ini ya oke kemudian kita siapkan hollow bajaringan 2x4 ukuran 28 cm sebanyak 12 batang untuk satu pintu ya jadi kalau dua berarti 24 kita siapkan oke kemudian kita rangkai seperti ini hati-hati bosku ya waktu merangkai karena ini sangat tajam sekali ya bosku ya dan ini hasilnya kemudian bosku hasil ini nanti kita rangkai ya dengan yang sudah kita buat pada awal yang pertama tadi kita rangkai seperti ini nanti kita masukkan nah seperti ini hasil akhirnya saya kopas aja langsung ya bosku ya biar tidak lama durasi biar irit kuota ya bosku ya oke sesudah pas bosku kita rivet ya di seluruh jari-jarinya atau bahkan sambungannya ya bosku ya memang untuk bikin pagar ini kita menghabiskan banyak paku rivet ya di sini bosku ya usahakan rapi seperti ini ya bosku ya ini posisi sudah di rivet semua semua oke ini bagian belakang ya atau baliknya ya bosku ya hampir sama bentuknya dan cara pasang rivetnya oke inilah hasil pintunya seperti ini ini belum kita pasang ya bosku ya kita bikin dua seperti ini oke kemudian kita pasang eee slot tengsel ya ininya kita pasang slot krendel pintu ya ini ini ukuran yang 4 in kalau tidak sana harganya Rp18.000 ya bosku ya kita pasang ini dipasang pada bagian bawah kemudian kita coba jika sudah selesai oke lanjut ke pemasangan grendel yang kecil ya kita pasang di pintu satunya ya cara pemasangannya cara pemasangannya menyamping seperti ini oke selesai seperti ini bosku ya posisi pemasangannya nah untuk untuk lubangnya jangan pasang dulu ya bosku ya kemudian kita pasang engselnya ya ini bosku ya kita pakai engsel yang standar aja bosku ya untuk pemasangan seperti biasa kita pasang dengan yang bangu rivet ya seperti ini untuk satu pintu masing-masing kita pasang sepasang atau 2 engsel ya yang kita satukan pada pakarnya ya bosku ya tentunya kita ukur terlebih dahulu ketinggian dan kerataannya ya bosku ya caranya seperti ini sama saja bosku ya oke jika sudah seperti ini hasilnya kemudian dari grendel tadi slot grendel kita tandai seperti ini kemudian kita pakai bore button ukuran 10 ya kita bore sedalam kira-kira aja lah sedalam 5 cm sampai 10 cm ya sekitar 3 cm lah kemudian kita masukkan oke seperti ini untuk pengunci aja bosku ya kemudian sampingnya untuk pengunci eh slot yang kecil ya bosku ya kita pasang juga yang tadi terlebih dahulu sudah kita ukur ya bosku ya cuaca cuaca lagi hujan nih bosku oke kemudian siapkan siku aluminium 2 cm ukuran 99,5 cm sebanyak 1 batang ya yang sudah dilubangi kemudian kita pasang di pintu di salah satu pintu ya bosku ya ya fungsi dari aluminium ini adalah sebagai stopper pintu ya bosku ya oke seperti ini hasilnya dan dengan ini selesai sudah project kita kali ini project bikin pintu pagar model kupu-kupu dan inilah detail dari pintu tersebut oke bosku sampai disini dulu video kali ini dan semoga bermanfaat jika suka silahkan di like dan di share ya bosku ya dan jika ada yang mau ditanyakan silahkan klik komentar di bawah video ini sampai ketemu di video berikutnya ya bosku ya salam kami didut channel salam